Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yaitu musim kemarau dan musim bang hujan hari ini kita akan belajar tentang musim bang hujan akan kita pelajari beberapa hal satu, nanti tanda-tanda nomboran hujan dua, perlengkapan atau pakaian yang sering kita pakai saat musim bang hujan dan yang terakhir adalah kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan pada saat musim bang hujan baik, anak-anakmu yang bisa membawa apa ini ya? apa? awannya bagaimana? cerah atau lembut? ya pada saat awan cerah seperti ini ini menandakan mesin apa ini? mesin kemarau oke kalau yang satunya ini? wooo awannya warnanya apa? awannya ini pertanda apa? nomboran hujan nomboran hujan berarti salah satu tanda musim bang hujan ya kemudian ini atau yang tanda musim bang hujan yang ketiga ini musk musk apa ini bang mas? nomboran hujan baik berikutnya nah ini Di dalam kelas Salah satu Apa namanya Yang kita pakai Salah musim hujan agar tiga Kalah Kita lanjutkan dengan Simulasi Pemakaian Alat-alat atau pakaian Yang digunakan saat Musim hujan Pertama ini apa ya Yang kedua Yang ketiga Jaksu hujan Baik Nih Bambang sebelah sini pakai Jaksu hujan Bambang sebelah sini pakai payo Masmasnya Pakai jaksu hujan Ayo Dibuka dipakai Ayo mas Ayo yang bagus Kalau sejak Dilarang kelebar Ayo 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 Iya Iya Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Ini kan tidak apa-apa Nah Mas Mas Oh ya Sini Nah Ayo kita beri tepuk keren untuk tiga teman kita keren bertiga keren nanti akan Ustadz bagi menjadi tiga kelompok cara menghitung kelompoknya adalah berhitung satu dua tiga nanti satu ketemu dengan satu dua ketemu dengan dua tiga ketemu dengan tiga baik hitungan dimulai dari sini oke baik sudah hafal angka yang disebutkan tadi hitungan ketiga langsung menuju ke kelompoknya masing-masing kelompok satunya sini kelompok duanya sana dan kelompok tiganya sini Ayo kita akan berdiskusi melakukan contifikasi terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan musim penghujan Ayo mas kelompok satu setelah 6 ayo 4 kelompok dua oke ya kelompok tiga oke setelah 6 ya ya Oke, apa yang dilakukan ketika diskusi kelompok? Bosa sejauh membagikan LK, silahkan diskusikan bersama kelompoknya. Kelompok satu, membahas tentang tanda-tanda atau berbisa. Ya, dibahas di kelompoknya ya. Kelompok dua, membahas tentang apa? Membahas tentang? Oke, yang sering dipakai saat berjalan. Kelompok tiga, membahas tentang apa ya? Kegiatan yang sering dilakukan ketika musimu berjalan. Oke, yuk. Kusat dilakukan lima menit. Dari sekarang. Teking yang menyebutkan keadaan. Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa di Belgia selanjutnya! Jangan lupa di danseakan kabar dunia. Dan kemudian todellin. Saya nanti makan Di bahagian Yeshua célibat ditunjukkan kemudian yaitu. Polonia di Pilihan 2-1 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton